Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad SAW Leo adalah penutup dari para nabi Setelah Rasulullah wafat Tidak ada nabi lagi Berikut ini Wasiat Rasulullah SAW Sebelum wafat Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial Yang kalian punya Sebelum malaikat Israel Di perintah Allah SWT Untuk mencabut Nyawa nabi Muhammad Allah SWT Berpesan kepada Malaikat Jibril Hai Jibril Jika kekasihku menolaknya Laranglah Jibril Melakukan tugasnya Sungguh berharganya manusia Yakni nabi Muhammad SAW Di rumah nabi Muhammad Tiba-tiba Dari luar pintu Terdengar seorang yang berseru Mengucapkan salam Bolehkah saya masuk Tanya tamu itu Akan tetapi Fatimah Tidak mengizinkannya Masuk sambil berkata Maafkanlah Ayahku sedang demam Kata Fatimah Yang membalikan badan Dan menutup pintu Kemudian Fatimah kembali Menemani Nabi Muhammad SAW Yang ternyata Sudah membuka mata Dan bertanya Pada Fatimah Siapakah itu Wahai anakku Tak tahulah Ayahku Sepertinya Orang baru Karena Baru sekali ini Aku melihatnya Tutur Fatimah Lembut Lalu Rasulullah Menatap putrinya Dengan pandangan Yang menggetarkan Seolah-olah Demi kebahagiaan Wajah anaknya itu Hendak dikenal Ketahuilah Wahai anakku Dialah Yang menghapuskan Kenikmatan Sementara Dialah Yang memisahkan Pertemuan di dunia Dialah Malaikatul Maut Kata Rasulullah Fatimah pun Menahan Ledakan Tamisannya Malaikat Maut pun Datang Menghampiri Tapi Rasulullah Menanyakan Kenapa Jibril Tidak ikut Bersama Menyertainya Kemudian Timbagilah Jibril Yang sebelumnya Sudah bersiap Di atas Langit dunia Menyambut Ruh Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan penghulu Dunia ini Jibril Jelaskan Apa Hakku Nanti Di hadapan Allah Tanya Rasulullah Dengan Suara Yang Sangat Amat Lembut Pintu Pintu Langit Telah Terbuka Wahai Nabi Para Malaikat Telah Menanti Ruhmu Semua Surga Terbuka Lebar Menanti Kedatangan Kata Malaikat Jibril Akan Tetapi Itu Ternyata Tidak Membuat Rasulullah Legah Engkau Tidak Senang Mendengar Kabar Ini Tanya Malaikat Jibril Lagi Kabarkan Kepadaku Bagaimana Nasib Umat Ku Kelak Jangan Khawatir Wahai Rasulullah Aku Pernah Mendengar Bahwa Allah Berfirman Kepadaku Kuharamkan Surga Bagi Siapa Saja Kecuali Umat Muhammad Telah Berada Di Dalamnya Kata Malaikat Jibril Detik Detik Semakin Dekat Saatnya Malaikat Israel Melakukan Tugasnya Perlahan Ruh Rasulullah Ditarik Nampak Seluruh Tubuh Rasulullah Bersimpah Peluh Kurat Kurat Lehernya Menegang Jibril Betapa Sakit Sakratul Maut Ini Perlahan Rasulullah Mengadu Fatimah Terpecam Saidina Ali Yang Disampingnya Menunduk Semakin Dalam Dan Jibril Memalingkan Mukanya Jibril 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 Kau Melihatku Hingga Kau Palingkan Wajahmu Jibril Tanya Rasulullah Pada Malaikat Pengantar Wahyu Itu Siapakah Yang Sanggup Nabi Melihat Kekasih Allah Terenggut Ajar Kata Jibril Sebentar Kemudian Terdengar Rasulullah Mengadu Karena Sakit Yang Tidak Tertahankan Lagi Ya Allah Dasat Sekali Maut Ini Timpakan Saja Semua Siksa Maut Ini Kepadaku Jangan Pada Umatku Badan Rasulullah Mulai Dingin Kaki Dan Dadanya Sudah Tidak Bergerak Lagi Bibirnya Berkatar Seakan Hendak Membisikkan Sesuatu Sayyidina Ali Mendengkatkan Telinganya Usikum Bisholat Wama Malakat Aimanukum Di luar Pintu Tangis Mulai Terdengar Bersahutan Sahabat Saling Berpelukan Fatimah Menutupkan Tangan Di wajahnya Dan Sayyidina Ali Kembali Mendekatkan Telinganya Ke Bibir Rasulullah Yang Mulai Kebiruan Um Mati Um Mati Um Mati Dan Berakhirlah Hidup Manusia Yang Paling Mulia Yang Memberi Sinar Itu Menurut Jumhurul Ulama Sebagian Sakitnya Sakarutul Mahut Seluruh Umat Nabi Muhammad Sudah Dilimpahkan Kepada Sayyidina Muhammad Betapa Mendalam Cinta Rasulullah Kepada Kita Umatnya Bahkan Di akhir Kehidupannya Hanya Kita Yang Ada Dalam Fikirannya Sakitnya Sakaratul Maut Itu Tetapi Sedikit Sekali Kita Mengingatnya Bahkan Untuk Sekedar Menyebut Mengagungkan Panggilan Nabinya Allahumma Shulia Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kita Termasuk Umatnya Yang Nanti Di hari Kiamat Akan Mendapatkan Syafaat Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallallahu